Intro Oke bun, seperti biasa Masih ditemani mamang tampan dari Timur Tengah, yaitu Mang Ojan Nah, video sekarang Bang Ojan mau review sebuah Modu magistas improv bun Dan kebetulan video ini request Dari pasukan sabun yang bernama Mas Rizky Ya bang Ojan kurang tahu Dia jualan apaan bun Nah dia minta direviewkan Modul magistas haram Katanya sih hanya dengan Modul magistas haram ini Dan ganti kernel Main game babaji Tersemut parah di note 4 Oke langsung aja kita buka bun Maksudnya modul magistas Bukan si enengnya yang dibuka Oke Dari nama modul magistas Modul magistas nya sih keren bun Jerry rexter ETC ETC di baca nya kayak gimana ya ETC ETC Touch one plus 8 mclaren Wih dih Kayaknya ini modul magistas nya gg parah bun Nah modul magistas ini dibuat Sama mamang yang bernama Jerry TXR Oh jadi si jerry itu nama pembuat modul magistas ini bun Kayaknya si orang indo Tapi ya bagian kulon nya Nah setelah Bang Ojan cek modul magistas nya Ternyata modul magistas ini hanya berisi tweak build prop bun Jadi gak ada embel-embel gembel tweak yang lain yang berjalan Oke Jadi tweak build prop yang ada di dalam modul magistas ini Hampir semuanya itu berhubungan sama touch atau sentuhan Jadi kalau misalkan mau dekatin si eneng Harus pakai modul magistas ini bun Jadi biar nyentuh Nah dari feeling Bang Ojan Tas improve yang ada di dalam modul magistas ini Itu ngambil dari build prop yang ada di hape one plus 8 Nah ini sama seperti surface flinger yang pernah Bang Ojan share bun Nah kode itu Bang Ojan ambil dari google pixel 3 Di sini ada beberapa kode yang dimodifikasi Contohnya adalah multitouch interval Itu dirubah menjadi 0,1ms atau millisecond Jadi pas kita mencet layar lebih dari satu jari Itu bakalan cepet banget Terus di bawahnya ada tab interval Itu dirubah menjadi 0,1ms Waktu yang dirubah itu lumayan cepet banget ya bun ya Jadi interval itu satuan waktu ya atau durasi Ya contohnya nih ya Debug.egl.swapinterval sama dengan 60 Jadi perubahan atau pergantian frame di GPU Itu dirubah menjadi 60 frame per detiknya Itu contoh Terus di bagian bawahnya ada tweak yang bernama Improve Sliding Response Sliding itu bukan hape kalian di sleding ya Ini bukan main bola bun Nah kalau misalkan kepala teman kalian di sleding ya gak apa-apa Jadi improve Sliding Response itu disaat kita menggeser tas krim Itu lebih respon atau agresif Enteng wakang ngeres bun Agresif Jadi tweak ini tuh fungsinya untuk meningkatkan responsivitas disaat menggeser layar Oke Nah setelah bang ojan ubak-ubak modus magisknya Ternyata ada tweak virtual memory disini bun Nah virtual memory ini bisa bikin hape android kalian break Ya bang ojan gak bisa sebutin ya hape apa aja yang bakalan break pasang modus magisk ini Yang pasti hape nya itu random Nah ini adalah kode yang bisa bikin hape android kalian break Kalau misalkan hape android kalian itu gak support pake kode virtual yang tinggi Maka hape nya bakalan terkena santet dan mentok di bot animasi Oke mendingan langsung aja sekarang kita coba modus magisknya Nah kalian pasang aja modus magisk ini lewat magisk manager ya Atau kalian juga bisa nyoba pasang modus magisk ini lewat custom twrp bun Soalnya ada sebagian modus magisk yang bisa dipasang lewat custom twrp Dan jika kalian menggunakan root sementara atau yang di restart itu root nya hilang Maka kode ini harus kalian salin manual ke build prop Kemudian kalian save dan kalian restart hape android nya Oke setelah bang ojan nyoba modus magisk touch haram Atau touch improv mclaren Agak lumayan enak sih dari touch screen nya Terus lebih respon Dan pas mencet tombol juga itu gak ada delay atau gak kepencet bun Oh iya modus magisk ini gak ada hubungannya sama fps ya Jadi hanya touch screen aja Gak bikin fps stabil apalagi fps nya naik Nah disini agak sedikit lambat frame nya Karena bang ojan pake resolusi 2160x1080p Dengan dpi 580 bun Ini sebenernya udah melewati batas normal bun Nah kenapa bang ojan set resolusi nya tinggi banget Karena biar pas main game itu grafik nya bener bener jelas dan tajem bun Tanpa harus mengedit setting nya di grafik in game nya Nah meski di in game nya itu menggunakan grafik balance Tapi di sistem nya itu menggunakan grafik tinggi Nah yang mau nyoba modus magisk nya bisa langsung di download aja di kolom deskripsi Ataupun di komentar yang dipin ya Sayang banget modus magisk ini atau kode ini gak bisa dipake buat hp android yang belum di root Karena kode kodenya itu bukan kode kode debug bun Oke kayaknya segitu aja yang bisa bang ojan review kan Ya semoga aja kalian bisa paham Untuk pertanyaan silahkan komentar aja di bawah bun Bang ojan nya harus pamit karena ya biasa lah lagi masak mie bun Sampai ketemu di video selanjutnya Thank you